Pasukan mengibar bendera pusaka Paski Baraka telah mantap dan percaya diri untuk melakukan tugasnya pada upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara IKN. Hal tersebut tercermin dari latihan terakhir Paski Baraka bersama Pas Pampres. 79 putra-putri terbaik bangsa itu akan mencetak sejarah sebagai Paski Baraka pertama di IKN. Jelang peringkatan HUT ke-79 Republik Indonesia yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Hari ini pasukan pengibar bendera pusaka nasional 2024 pun sudah berlatih di lapangan istana Garuda IKN. Mengenakan topi hitam mereka tampak kompak baris-berbaris melakukan gerakan memperlancar penampilan mereka dalam upacara kemarikan 17 Agustus. Anggota Paski Baraka pun nampak latihan baris-berbaris bergabung dengan Pas Pampres, para anggota TNI Polri. Para Paski Baraka nasional ini memiliki kesempatan luar biasa untuk menggelar upacara kemerdekaan perdana di Ibu Kota Baru. 76 putra-putri terbaik bangsa ini akan mencetak sejarah baru sebagai pasukan pertama pengibar bendera merah putih di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Tim Liputan Anyus melaporkan.